400 Stellar Jade yang bisa kalian dapetin secara gratis gimana caranya langsung aja kita bahas let's go Oke halo teman-teman saya kembali aku disana di video kali ini aku pengen ngebagiin empat kode ridem baru dari hongkai style ya satu kode ridem ini masing-masing kalian bakalan mendapatkan 100 Stellar Jade dan ini kode ridemnya itu terbatas ya guys ya dan ada expirednya jadi kalau misalnya kalian telat nonton video ini berarti mendingnya kalian subscribe terlebih dahulu kalian ketinggalan informasi namanya tuh ya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan informasi-informasi penting seperti ini untuk kedepannya dan ini kemungkinan kodenya itu expired 12 jam setelah dari special program ya ini kode itu dari berasal dari special program dan 12 jam setelah apa tuh berarti jam setengah 11 malam nanti harusnya kode expired itu kode itu ada jam setengah 11 malam nanti tapi nggak tahu ya bisa di tapi kemungkinan bisa lebih lama lagi karena memang jadwal special programnya karena agak kacau sekarang jam setengah 11 malam tanggal 27 bulan Mei 2023 ya dan WIB ya guys ya Oke langsung aja aku bahas gimana caranya nge-ridem kode-kode tersebut ya untuk kalian yang main di PC mudah sebenarnya untuk cara nge-ridemnya ini tapi yang agak ribet tuh kalian hanya yang bermain di HP aja ini tapi tapi tenang guys aku bakalan kasih tunjuk ke kalian yang bagi yang kalian di HP gimana cara nge-ridemnya kalau misalkan main di PC kan tinggal buka aja menu kalian ya dan kalian pergi ke bagian sini dan kalian pergi ke bagian kode penukaran sesimpel itu kan pasti aja kode-kode ntar disini nanti bakal ada di kolom deskripsi kalau misalnya seandainya di Android gua kurang tahu si Android tapi kalau iOS itu memang nggak ada kalau di iOS kayak iPhone atau iPad gitu itu nggak ada itu nggak ada di sini kejadian memang harus via yang cara yang bakalan gua kasih tunjukin itu masalah seandainya Android ada kayak gini boleh mantu komentar di kolom komentar aku nggak tahu soalnya ya ntar kalau nggak ada berarti akan ikutin cara yang akun aja ya sama semuanya ayo sama Android sama aja caranya kalau misalnya nggak sana yang ada menu kayak gitu tuh Oke ini adalah caranya kalau misalnya kalian nggak bisa ridem secara langsung dari in-game nya kali kita pergi dari websitenya Hoyoverse langsung gitu ya jadi nama website adalah hongkasarel.hoyoverse.com ya di sini kita langsung aja iniin dan kalian harus punya akun Hoyoverse terlebih dahulu kalau misalnya kalian kalian belum punya akun Hoyoverse kalian tinggal buat aja akun Hoyoverse ya buatnya itu ya gampang kayak pakai email biasa aja gitu email password sama username gitu ya ntar kalau misalkan udah ngebuat akun Hoyoverse kalian di webs tersebut kalian tinggal langsung bayang aja akunnya kalian pergi ke bagian sini nanti ntar di ikon yang ini nih harusnya sama sih ikonnya kalau di Android sama ios itu sama ya ntar kalian tinggal bayang aja di bagian sini untuk akun Hoyoverse kalian setelah kalian bind baru kan pergi ke website lagi dan kalian tinggal login lagi ya pakai username sama passwordnya tersebut kalau saniya udah kalian udah login kan tinggal pergi aja ke bagian home di sini kalau saniya udah login kan tinggal klik aja tombol home di sini maka akan terbuka home website-nya dan kalian pergi aja ke bagian more di sini dan kan pergi ke Rhythm Code disini ya terus kalian pilih klik servernya kalian kalau ya kan bisa pakai server apapun di sini mau banyak seberapa banyak kalian akun kalian punya gitu sepulihkan misalnya punya empat servernya Amerika Eropa jadi disini servernya bakal aku pilih server Asia karena kode Asia dan tinggal akhir-akhir lempas aja kode-nya di sini ya Jadi aku bakal demo ini ini adalah kode pertama yang bakal aku kasih tahu ini kalian bisa dapetin kodenya ada di deskripsi video ini ya ntar ya kalau misalkan main di HP males ngetik satu-satu gitu kan boleh join discord nanti aku bakal ketikin satu-satu biar kalian lebih mudah untuk copy paste nanti link discord ada di deskripsi video ini ya dan aku langsung aja kita pencet klik ke Rhythm disini dan otomatis kodenya bakalan ke Rhythm ya tadi ya dan kita cekin game-nya kita otomatis dia bakal masuk ke sini ya 100 Stellar Jade nah kira-kira begitu untuk cara Rhythm kodenya langsung aja kita bahas ketiga kode yang lainnya ini adalah kode keduanya dan ini kodenya pasti bakal ada di deskripsi lagi kita penukaran berhasil dan ini adalah kode ketiganya dan ini adalah kode keempatnya ini kode keempat ini adalah kode ekstra karena pengunduran waktu dari spesial program satu-satu Hongkai Starrell tadi ya Oke itu adalah kode keempatnya ya jadi kita bakal mendapatkan 400 Stellar Jade secara langsung dan ini dan kode ini bakalan Expire sekali lagi kalau misalkan udah nggak bisa Rhythm berarti kode udah Expire bukan salah gua ya berarti kalian telat berarti berarti kalian jangan lupa di subscribe channel dan hidupin lonceng notifikasi bar biar nggak ketinggalan info-info penting seperti ini nanti ya guys ya so terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga video ini teman-teman teman-teman kalian sampai jumpa di video ini dadah bye-bye dadah